Jiyang Jie yang tidak beruntung Suara mendesing, suara mendesing, suara mendesing, suara mendesing. Begitu dia selesai berbicara, anak panah menembus udara seperti sumbu, membentuk hujan anak panah lebat yang melesat ke arah Liu Hanlan. Namun, ketika hujan anak panah bersentuhan dengan Liu Hanlan, mereka terkena riak yang mengerikan dan meledak berkeping-keping. Terlebih lagi, karena rangsangan dari hujan anak panah, riaknya tiba-tiba menjadi ganas dan mengalir menuju kelompok Jiyang Jie seperti banjir. Jiyang Jie secara alami melihat pemandangan ini dan segera membalikkan kudanya dan melarikan diri dengan kecepatan penuh. Riak itu memberinya aura kematian. Dia tahu bahwa jika dia tidak melarikan diri, nasibnya akan sama dengan para penggarap Pulau Besi, meledak menjadi awan kabut darah. Begitu Jiyang Jie pergi, kelompoknya langsung mengalami kekacauan. Selain itu, kecepatan para pembudidaya dalam kelompok secara alami tidak secepat Jiyang Jie, sehingga riak dengan cepat menyusul mereka. Awan kabut darah meledak, dan bau darah segera menyebar ke seluruh ngarai. Dalam sekejap, kelompok yang dibawa Jiyang Jie dimusnahkan sepenuhnya. Sebagai pemimpin kelompok, Jiyang Jie saat ini melarikan diri dengan panik. Sayangnya, meski kecepatan kuda putih yang ditungganginya cukup cepat, namun tetap saja tidak secepat riak yang menyebar dari piringan arai. Saat Jiyang Jie hendak bergegas keluar dari pintu masuk ngarai bencana, riak itu melayang melewati tubuhnya. Segera, Jiyang Jie dan kuda putih yang ditungganginya meledak menjadi awan kabut darah. Mereka sudah mati. Liu Hanlan melihat pemandangan itu dengan kaget. Momen tadi telah membuatnya sangat terkejut. Disarai baru saja diaktifkan, tetapi kekuatan yang muncul darinya telah sepenuhnya memusnahkan pasukan Pulau Besi dan Pulau Kait Besi. Ini terlalu sulit dipercaya. Disarai kembali ke tangan Liu Hanlan, tetapi mata indah Liu Hanlan dipenuhi dengan tampilan yang rumit. Dia bergumam dengan suara rendah, Siapa Long Wen? Liu Hanlan tahu bahwa seseorang yang dengan santainya bisa mengirimkan arai dis yang begitu kuat pastinya bukan orang biasa. Bahkan ayahnya, penguasa Pulau di Kepulauan Besi, tidak memiliki cakram susunan yang begitu kuat. Ini pil penawar racun. Berikan pada saudaramu dan dia akan segera sembuh. Tiba-tiba, suara acu-ta-acu terdengar dari belakangnya. Liu Hanlan dengan cepat berbalik dan melihat seorang pemuda berjubah putih melayang di udara di belakangnya. Di samping pemuda berjubah putih itu ada dua pedang dewa. Liu Hanlan sudah tidak asing lagi dengan kedua pedang dewa ini. Itu adalah pedang ilahi yang sebelumnya telah menggali vena kristal bencana di depan kelompok mereka. Liu Hanlan secara pribadi telah merasakan kekuatan dua pedang dewa. Menurut pendapatnya, salah satu pedang ilahi mungkin lebih kuat dari ayahnya, penguasa Pulau-Pulau Besi. Sebelumnya, dia masih menebak-nebak siapa pemilik kedua pedang dewa ini, tapi dia tidak menyangka Long Wen, yang telah bergabung dengan tim mereka di awal. Liu Hanlan diam-diam menerima pil detoksifikasi yang diberikan Zhuowen padanya. Dia mengucapkan terima kasih dengan lembut dan memberikan pil detoksifikasi kepada Liu Rufeng. Tidak lama kemudian, Liu Rufeng, yang sudah sangat keracunan dan tidak sadarkan diri, tiba-tiba membuka matanya. Gas hitam di wajahnya juga memudar. Saudaraku, kamu akhirnya bangun. Liu Hanlan memeluk Liu Rufeng dengan penuh semangat. Apa yang terjadi di sini? Liu Hanlan membantu Liu Rufeng berdiri dan menceritakan secara singkat apa yang terjadi di sini. Liu Rufeng juga tahu bahwa pemuda berbaju putih yang melayang di udara adalah penyelamatnya. Senior, junior ini memiliki mata tetapi gagal mengenali Gunung Tai. Mohon maafkan saya, senior, dan terima kasih telah menyelamatkan hidup saya. Liu Rufeng menangkupkan tangannya dengan hormat, tapi dia sangat terkejut. Dia tidak menyangka bahwa Long Wen biasa, yang pernah bergabung dengan tim mereka sebelumnya, sebenarnya adalah ahli yang sangat kuat. Liu Rufeng tidak bodoh. Dia tahu bahwa seorang ahli seperti Long Wen telah bergabung dengan kelompoknya dengan tujuan memasuki disaster canyon. Zhuowen menganggup dan tidak terlalu memperhatikan saudara kandungnya. Terus terang, Zhuowen bukan lagi seseorang dari dunia yang sama dengan mereka berdua. Tingkat budidayanya jauh lebih besar daripada mereka. Dia hanya mengikuti kelompok dari Kepulauan Besi karena dia ingin menggunakan Kepulauan Besi untuk memasuki ngarai bencana. Sekarang setelah dia membalas budi karena telah membawanya ke ngarai bencana, dia tidak ingin terlalu terlibat dengan mereka berdua. Xiao Hei, apakah kamu sudah menggali semua urat mineral di disaster canyon? Zhuowen bertanya. Blackie duduk di gagang pedangnya dan berkata dengan gaya kuno, bukan itu masalahnya. Ada terlalu banyak urat mineral di ngarai bencana ini. Tentu saja, kualitas urat mineralnya tidak merata. Kali ini, si kecil murid darah dan saya telah secara khusus memilih urat mineral berkualitas tinggi untuk digali. Sedangkan untuk yang lebih rendah, kami terlalu malas untuk menggali. Zhuowen mengangguk. Baru saja, dia telah memindai area itu dengan kesadaran jiwa dan menemukan bahwa kualitas urat mineral yang digali oleh Xiao Hei dan Blood Immortal sangat tinggi. Kemurniannya bahkan lebih tinggi dari kristal bencana yang dia peroleh di tempat uji coba. Apalagi jumlah urat mineral yang mereka gali kali ini tidak sedikit. Itu lebih dari sekedar kristal bencana yang dia peroleh di tempat uji coba. Meskipun Devor mendekati alam tiga bencana, kebutuhannya akan kristal bencana akan jauh lebih tinggi dari sebelumnya. Namun, Zhuowen tidak ingin menggali semua urat mineral di Disaster Canyon. Lagipula, jika dia menggali semuanya, itu akan menimbulkan keributan besar. Apalagi dia tidak tahu apakah wanita misterius itu masih ada. Dia tidak ingin membuat musuh waspada. Di masa depan, jika dia kekurangan Disaster Crystal, dia bisa datang ke Disaster Canyon lagi. Bagaimanapun juga, dia telah menandai ngarai ini. Akan lebih nyaman baginya untuk datang ke sini lain kali. Setelah Zhuowen mengumpulkan urat kristal bencana ke dunia internal Devor, dia melirik Liu Hanlan dan Liu Rufeng. Kemudian, dia mengambil pedang abadi darah dan pedang api guntur dan berlari menuju pintu masuk ngarai bencana. Senior, siapa namamu? Saat Zhuowen hendak meninggalkan Disaster Canyon, Liu Hanlan mengatupkan giginya dan tiba-tiba berteriak. Liu Rufeng sangat ketakutan sehingga dia buru-buru menutup mulutnya. Zhuowen tidak berhenti karena suara Liu Hanlan. Dia hanya menjawab dengan acuh-ta'acuh, Zhuowen. Melihat sosok yang menghilang, Liu Hanlan kecewa dan kecewa. Dia menghela nafas dan berkata, Namanya Zhuowen. Zhuowen, sepertinya saya pernah mendengar nama ini sebelumnya. Liu Rufeng mengerutkan kening dan berkata, Saudaraku, ayo pergi. Ada banyak sekali orang dengan nama yang sama di dunia ini. Mungkin kamu salah ingat. Liu Hanlan menggelengkan kepalanya dan berkata tanpa daya. Liu Rufeng menganggup dan mereka berdua meninggalkan Disaster Canyon. Kali ini, kerugian mereka di Disaster Canyon tidak sedikit. Apalagi mereka diserang oleh Pulau Kait Besi. Kali ini, ketika mereka kembali, mereka pasti akan melapor kepada ayah mereka. Saat itu, mereka akan meratakan Pulau Kait Besi. Benar, aku ingat sekarang. Aku pernah mendengar nama Zhuowen sebelumnya. Terlebih lagi, rasanya seperti guntur di telingaku. Saya ingat ada rumor di Starfield bahwa seorang kultifator muda bernama Zhuowen sendirian menghancurkan 5 dari 10 sekte teratas di Starfield. Namanya termasyur di Starfield, dan itu mengguncang orang-orang zaman dahulu dan membuat orang-orang sesaman terpesona. Saat meninggalkan Disaster Canyon, Liu Rufeng tiba-tiba teringat sesuatu dan dengan cepat berkata kepada Liu Hanlan. Liu Hanlan kaget dan segera membuka mulutnya lebar-lebar. Dia tidak bisa menyembunyikan keterkejutan di matanya. Dia juga pernah mendengar tentang perbuatan Zhuowen. Awalnya, dia tidak bereaksi. Sekarang setelah Liu Rufeng mengatakannya, pemuda yang menyebut dirinya Zhuowen kemungkinan besar adalah Zhuowen di Starfield. Keduanya sama-sama misterius dan kuat. Sepertinya kita melewatkan sesuatu. Jika kita bisa lebih dekat dengan orang itu, itu akan sangat bermanfaat bagi pulau besi kita. Liu Rufeng berkata dengan sedikit kesal. Liu Hanlan berkata dengan tenang, Saudaraku, kami tidak berada pada level yang sama dengannya. Kami beruntung dia membantu kami. 2262 Temui Mayuji lagi. Setelah meninggalkan Disaster Canyon, Zhuowen-Wen hendak meninggalkan waning-waning-waning-waning-waning, tetapi sebuah suara tiba-tiba muncul di belakangnya. Aiyah, jadi itu adalah Saudara Zhuow. Kebetulan sekali, saya tidak menyangka akan bertemu Saudara Zhuow di sini. Begitu suara itu keluar, pupil Zhuowen tiba-tiba menyusut. Dia berbalik dan menatap pemilik suara itu. Ini berlemak. Dia bulat dan wajahnya kemerahan. Dia tampak agak lucu dan menggelikan. Namun, saat Zhuowen melihat lemak itu, cahaya dingin memenuhi matanya. Dengan lambayan lengan bajunya, kekuatan dewa yang perkasa melonjak keluar, membentuk tangan raksasa yang menghantam si gemuk. Bang! Pria gemuk itu tersenyum. Dia mengulurkan tangan gemuknya dan mengepalkan tinjunya. Seketika, tangan raksasa yang terbuat dari kekuatan suci itu hancur berkeping-keping oleh tangan pria gemuk itu. Zhuowen mau tidak mau mundur beberapa langkah. Dia memandang pria gemuk di depannya dengan hati-hati. Dia cukup terkejut di dalam hatinya. Pria gemuk yang tiba-tiba muncul di hadapannya tidak lain adalah Mayuji, yang telah menipu kunci ruang waktu putih dari dunia kecil. Saat itu, Zhuowen hanya berpikir bahwa level Arai Dao Mayuji sangat kuat. Sekarang setelah mereka bertanding ulang, kekuatan Mayuji sebenarnya sekuat ini. Terlebih lagi, Zhuowen masih belum bisa melihat kekuatan sebenarnya dari si gemuk ini. Dapat dilihat bahwa teknik penyembunyian si gemuk ini sangat brilian. Selain itu, Zhuowen tidak tahu apa-apa tentang latar belakang si gendut, jadi Zhuowen masih sangat waspada terhadap si gendut. Ah iya, kakak Zhuow, apa maksudnya ini? Ketika teman lama bertemu, mengapa Anda berkelahi dan membunuh? Mayuji menepuk perutnya dan menggelengkan kepalanya sambil berbicara. Namun Zhuowen mendengus dingin dan berkata, Saudara Ma, kamu tidak mungkin melupakan apa yang telah kamu lakukan, bukan? Apakah kunci ruang waktu berwarna putih ada bersamamu? Mayuji memutar matanya dan buru-buru menyangkal, bagaimana mungkin? Bagaimana kunci ruang waktu bisa bersamaku? Jangan salah menuduhku. Zhuowen menghela nafas dalam hatinya. Ia tahu bahwa si gendut bukanlah orang yang sederhana. Akan lebih sulit untuk membuat si gendut mengakui bahwa dia memiliki kunci ilahi ruang waktu berwarna putih. Saudara Zhuowen, saya tidak tahu apa yang terjadi padamu. Tapi saat itu, Ma ini benar-benar menyerahkan kunci ke tanganmu. Jangan menyangkalnya. Mayuji buru-buru berkata, Zhuowen terlalu malas untuk berbicara omong kosong dengan si gendut sialan ini. Dia tahu bahwa si gendut sialan ini tidak akan pernah mengakuinya. Sebaliknya, dia berkata dengan dingin, Apa yang kamu inginkan dariku? Juga, bukankah Anda seorang kultifator alam semesta utara? Mengapa Anda datang ke Far West? Mayuji terkekeh, Tuan gendut ini menyebut dunia sebagai rumahku dan tidak memiliki tempat tinggal tetap. Aku bukan seorang kultifator dari Yu Utara, kamu mungkin salah paham. Zhuowen tidak menjawab, Asal-usul si gendut sialan ini misterius. Dia pasti tidak akan mengatakan yang sebenarnya, jadi dia hanya diam saja. Mayuji melihat Zhuowen diam dan tidak bertele-tele. Sebaliknya, dia mengeluarkan roh rubah dari dadanya. Rubah roh ini hanya seukuran telapak tangan. Ia memiliki bulu ungu muda dan mata ungu. Itu tampak kecil dan lucu. Rubah roh tersembunyi. Zhuowen memandang rubah roh ungu di tangan Mayuji dengan heran. Dia secara alami tahu tentang rubah roh tersembunyi. Itu juga sejenis binatang bintang raksasa. Meskipun rubah roh tersembunyi terlihat kecil dan imut di tangan Mayuji, jika rubah roh tersembunyi ini benar-benar bertarung, ia akan menjadi binatang raksasa yang panjangnya ribuan kaki. Jajaran hidden spirit fox mudah diidentifikasi. Mereka dibagi menjadi satu hingga sembilan ekor, dengan satu ekor paling rendah dan sembilan ekor paling tinggi. Rubah roh tersembunyi di tangan Mayuji sebenarnya memiliki tujuh ekor. Itu adalah makhluk kecil yang sangat langka di delapan surga. Tentu saja, rubah roh tersembunyi adalah sejenis binatang bintang raksasa. Meskipun kekuatan tempurnya sangat kuat, ia juga memiliki kemampuan khusus. Artinya, ia sangat sensitif terhadap kekayaan alam. Dapat dikatakan bahwa rubah roh tersembunyi tidak akan pergi ke suatu tempat tanpa harta karun. Begitu ada rubah roh tersembunyi di suatu tempat, pasti akan ada harta karun besar yang tersembunyi di dalamnya. Haha, ya, si kecil ini adalah peliharaanku. Itu sangat lucu, bukan? Alasan saya datang ke tanah barat jauh dari alam semesta utara terutama karena makhluk kecil ini. Si gendut terkekeh. Awalnya ada banyak harta karun alam di dalam yin yang waksing ke. Si kecil ini secara alami gelisah. Ini sangat normal, kata Zhuowen dengan tenang. Namun Mayuji menggelengkan kepalanya dan berkata, Saudara Zhuow, saya bukanlah orang yang bodoh. Jangkauan penginderaan harta karun alam rubah roh tersembunyi terbatas. Terlebih lagi, seberapa jauh alam semesta utara dari yin yang waksing ke ini. Saya rasa Anda tahu lebih baik dariku, kan? Saat itu, ketika aku baru saja meninggalkan dunia kecil itu, lelaki kecil ini menjadi gelisah. Murid Zhuowen menyusut. Dia mengerti maksud Mayuji. Fluktuasi kekayaan alam pasti dibatasi oleh jarak. Lumayan kalau rubah roh tersembunyi bisa merasakan fluktuasi kekayaan alam dari jarak puluhan ribu atau ratusan ribu kilometer. Namun, yin yang waksing ke setidaknya berjarak 1 triliun kilometer jauhnya dari alam semesta utara. Ini adalah jarak yang sangat menakutkan. Jika rubah roh tersembunyi dapat merasakan fluktuasi harta karun alam dari jauh, itu mungkin rubah roh tersembunyi yang dimiliki Mayuji tidaklah sederhana, atau harta karun itu begitu kuat sehingga rubah roh tersembunyi dapat merasakannya dari jauh. Dari ekspresi Mayuji, Zhuowen dapat melihat bahwa rubah roh tersembunyi miliknya tidak memiliki persepsi yang begitu kuat. Lalu, mungkinkah ada harta karun yang menggemparkan dunia di dalam yin yang waksing ke? Saudara Zhuowen, saya melihat bahwa Anda adalah orang yang cerdas. Seharusnya ada harta karun luar biasa yang tersembunyi di yin yang waksing ke ini. Jika tidak, hewan peliharaan saya tidak akan begitu gelisah. Mengapa kita tidak pergi mencari harta karun itu bersama-sama? Mayuji bertanya ragu-ragu. Zhuowen mencibir di dalam hatinya. Bagaimana mungkin si gendut terkutuk ini berbaik hati mau berbagi harta sebanyak itu dengannya? Zhuowen menebak bahwa lemak terkutuk ini pasti sudah memasuki yin yang waksing ke sebelumnya. Namun, dia menemui beberapa kesulitan di dalam, jadi dia meninggalkan harta karun itu dan berencana mencari seseorang untuk membantunya. Secara kebetulan, dia bertemu Zhuowen di sini. Hati Zhuowen sejernih cermin. Meskipun dia tahu bahwa lemak terkutuk ini mungkin akan menyeretnya ke bawah bersamanya, Zhuowen tidak berniat menolak. Dia juga ingin melihat harta karun apa yang bisa menyebabkan rubah roh tersembunyi menjadi gelisah dari jarak puluhan juta kilometer. Meskipun kekuatan si gendut terkutuk ini lumayan, ditambah dengan dao arah level 9 yang kuat, Zhuowen mungkin pernah merasa takut di masa lalu. Namun, Zhuowen tidak takut sedikit pun sekarang. Sejak dia mempelajari teknik menggunakan dao surgawi dari Muceng Shui, ditambah dengan darah dao surgawi di tubuhnya, kekuatan yang bisa dia keluarkan benar-benar menggemparkan dunia. Darah dao surgawi adalah kartu truf terakhirnya. Jika mereka benar-benar berusaha sekuat tenaga, si gendut terkutuk ini mungkin bukan tandingan Zhuowen. Zhuowen baru saja menderita kerugian di tangan orang gemuk terkutuk ini. Kali ini, Zhuowen berencana membayar kerugian tersebut. 2263 Roh Rubah Mayuji tidak menyangka Zhuowen akan langsung menyetujuinya, dan dia sedikit tertegun sejenak. Namun dia segera pulih dari keterkejutannya dan berkata, saya juga tidak tahu di mana harta karun itu. Ayo ikuti anak kecil ini. Saat dia berbicara, Mayuji melepaskan spirit fox di tangannya. Anak kecil itu mencicit dan melesat ke arah langit berbintang di depan dengan kecepatan yang sangat cepat. Mayuji mengikuti di belakang rubah roh tersembunyi saat dia pergi. Zhuowen mencibir dalam hatinya. Dia berani menyimpulkan bahwa lemak terkutuk ini pasti pernah ke tanah harta karun. Mungkin dia telah melakukan sesuatu pada tanah harta karun itu. Oleh karena itu, Zhuowen harus ekstra hati-hati saat mengikuti di belakang si gendut terkutuk ini. Mereka berdua dan binatang buas itu sangat cepat saat mereka melesat menuju kedalaman bulan sabit waning-waning. Meskipun semakin banyak stery skybis yang masuk ke dalam, sebagian besar dari mereka telah ditakuti oleh spirit fox di depan. Rubah roh Mayuji memiliki tujuh ekor, dan kekuatannya setara dengan seorang kultifator biasa di langkah ketujuh alam langit void. Itu benar-benar salah satu stery skybis teratas, dan stery skybis manapun yang lebih lemah dari spirit fox tidak akan berani menantang otoritas anak kecil itu dengan santai. Zhuowen mengikuti dengan diam-diam. Dia memperhatikan bahwa roh rubah sedang melintas menuju Danau Matahari Bulan yang dia kunjungi di masa lalu. Zhuowen telah pergi ke Danau Sun Moon untuk menemukan rumput Sun Moon di bawah bimbingan Daodevian. Namun, ingatan Zhuowen tentang wanita berpakaian putih tak berwajah di Danau Sun Moon masih segar dalam ingatannya. Kekuatan wanita berpakaian putih itu sangat menakutkan dan aneh. Dia masih merasakan kulit kepalanya mati rasa ketika mengingat kejadian hari itu. Tatapan Zhuowen tertuju pada lemak di depannya. Dia memperhatikan bahwa si gemuk juga sedikit gugup. Sepertinya si gendut itu benar-benar pernah ke sini sebelumnya dan bahkan pernah bertemu dengan wanita berpakaian putih. Saat mereka mendekati Danau Matahari Bulan, Zhuowen memperhatikan bahwa binatang langit berbintang telah menjadi sangat langka dan tidak ada galaksi atau meteorit di sekitarnya. Yang bisa dia lihat hanyalah puing-puing yang tak terhitung jumlahnya. Seseorang mungkin sengaja menghancurkan tempat ini. Jika Zhuowen tahu bahwa karena pelariannya, wanita berpakaian putih itu dengan sengaja menghancurkan tempat ini, apa yang akan dia pikirkan? Saudara Zhuow, kita di sini. Tiba-tiba, rubah roh tersembunyi di depannya berhenti. Ia terus mencicit, dan bulunya berdiri tegak. Cahaya ungu berkedip di matanya. Zhuowen memandangi Danau Matahari Bulan di tengah dua benua dengan tatapan mata yang rumit dan menakutkan. Saat itu, dia dikejar oleh wanita berbaju putih hingga dia berada dalam kondisi yang agak menyedihkan. Jika bukan karena Infinity Ice Lotus kebetulan menahan wanita berbaju putih, dia benar-benar tidak akan bisa melarikan diri. Saudara Zhuow, si kecil ini merasakan bahwa harta karun itu ada di dekatnya. Mengapa kita tidak berpisah? Mayuji berbalik dan tersenyum pada Zhuowen. Ayo masuk bersama, Zhuowen berkata dengan penuh arti. Namun, Mayuji berkata dengan jujur, saya khawatir tidak pantas untuk masuk bersama. Perlu kalian ketahui kalau di sini ada dua benua. Apalagi ada Danau Aneh di tengah dua benua ini. Jika kita mencari bersama, saya khawatir itu hanya membuang-buang waktu. Lebih baik berpisah. Zhuowen berkata dengan acuh tak acuh, Saudara Ma, kamu tidak perlu bertele-tele. Tempat ini disebut Danau Matahari Bulan. Saya pernah ke sini sebelumnya, dan tidak ada apapun di dua benua ini. Saudara Ma seharusnya memiliki sesuatu yang Anda membutuhkanku, kan? Tidak ada salahnya mengatakannya secara langsung. Tatapan Mayuji berubah, dan dia tersenyum canggung. Ayo, jadi kakak Zhuow pernah ke sini sebelumnya? Aku sungguh tidak sopan. Ini benar-benar pertama kalinya aku ke sini, jadi aku pemula. Saudara Zhuow, mohon jangan tersinggung. Mayuji tertawa, lalu berkata dengan suara yang dalam, aku juga pernah mendengar tentang Danau Sun Moon. Konon ada hantu wanita berpakaian putih di danau tersebut. Selama bertahun-tahun, dia telah tinggal di Danau Sun Moon. Dikatakan bahwa hantu wanita berpakaian putih ini dikutub dan selamanya terjebak dalam jangkauan Danau Sun Moon. Siapapun yang memasuki Danau Sun Moon akan terjerat oleh hantu wanita berpakaian putih ini, dan hasil akhir mereka mungkin adalah kematian karena ketakutan. Zhuowen mengangguk. Dia pernah bertemu dengan hantu perempuan berpakaian putih itu sebelumnya. Hantu perempuan itu memang aneh. Pada saat itu, serangannya tidak berpengaruh pada hantu perempuan itu, dan pada akhirnya, terata es abadilah yang membantunya melarikan diri. Memikirkan terata es abadi, Zhuowen tahu mengapa si gendut sialan ini mencarinya. Ternyata pria ini menyukai terata es abadi di tubuhnya, yang mampu menahan hantu wanita berpakaian putih itu. Saudara Zhuowen, hantu wanita berpakaian putih ini tinggal di Danau Matahari Bulan sepanjang tahun, dan kelembapannya sangat tinggi. Jika ingin menahan hantu perempuan ini, hanya ada dua cara. Salah satunya adalah dengan menggunakan objek yang ekstrim untuk menahan hantu wanita berpakaian putih ini, dan objek yang ekstrim ini harus mengandung kekuatan asal mula api agar efektif. Sayangnya, Ma ini tidak memiliki apapun yang mengandung asal mula api. Namun, masih ada metode lain yang dapat dibantu oleh saudara Zhuowen untuk saya capai. Ma Yuji memandang Zhuowen dan tertawa nakal. Asal usul es, Zhuowen berkata dengan acuh tak acuh. Ya, asal muasal es. Saat air bertemu dengan udara dingin, ia akan mengembun menjadi es. Hantu perempuan berpakaian putih itu paling takut dengan kekuatan es, dan asal muasal es adalah hal yang paling bisa menahan hantu perempuan ini. Saudara Zhuowen memiliki harta karun seperti teratai es abadi, yang dapat menahan hantu wanita berpakaian putih itu. Sebelum Ma Yuji selesai berbicara, dia disela oleh Zhuowen. Dia hanya melihat Zhuowen dengan acuh tak acuh memandang Ma Yuji, dan berkata, Saudara Ma, karena kamu ingin menggunakan teratai es abadi milikku, tetapi kamu belum jujur kepadaku, bagaimana kamu ingin aku membantumu dengan sepenuh hati. Ma Yuji sedikit mengernyit, dan di dalam hatinya, dia diam-diam mengutuk Zhuowen karena licik. Namun, di wajahnya, dia memasang senyuman palsu dan berkata, Saudara Zhuowen bercanda. Meskipun ini pertama kalinya saya datang ke Danau Sunmun, saya pernah mendengar tentang Danau Sunmun ini. Saya ingin menemukan harta karun di bawah Danau Matahari Bulan. Selama Saudara Zhuowen membantuku menunda hantu wanita berpakaian putih itu, maka kita dapat membagi harta karun itu secara merata. Zhuowen tertawa dan berkata, Saudara Ma, rencanamu sangat bagus. Apakah menurutmu aku belum memasuki dasar Danau Sunmun? Saat aku memasuki Danau Sunmun, aku bahkan berhadapan dengan hantu perempuan berpakaian putih itu. Lagi pula, saya dapat dengan jelas memberitahu Anda bahwa di dasar Danau Sunmun, tidak ada yang lain selain rumput Sunmun. Adapun harta karun yang Anda bicarakan, mengapa saya tidak menemukannya saat itu? Mata Ma Yuji sedikit menyipit, dan dia diam-diam menatap Zhuowen. Setelah merenung sejenak, dia dengan malu-malu tersenyum dan berkata, Saudara Zhuow, jadi kamu juga mencari rumput Matahari Bulan di tempat ini? Sebenarnya seperti ini. Tadi, saya tidak menjelaskannya dengan jelas. Lokasi harta karun tersebut memang berada di dasar Danau Sunmun. Namun, itu hanya susunan transmisi. Selama kamu dapat mengaktifkan susunan transmisi itu, kamu seharusnya bisa memasuki lokasi harta karun itu. Baru saja, aku tidak menjelaskannya. Saudara Zhuow, maafkan aku. Zhuowen tersenyum tipis, dan tidak membeberkan kontradiksi dalam kata-kata Ma Yuji sebelumnya. Meskipun dia masih kurang percaya dengan perkataan Ma Yuji saat ini, dia tahu bahwa perkataan Ma Yuji saat ini seharusnya mendekati kebenaran. Karena ini adalah susunan transmisi, mengapa Saudara Ma begitu yakin bahwa ujung lain dari susunan transmisi itu pastilah lokasi harta karun itu? Zhuowen bertanya. Tatapan Ma Yuji bermartabat, dan dia berkata dengan suara yang dalam, susunan transmisi itu tidak biasa. Sudah ada sejak lama sekali. Terlebih lagi, ini adalah susunan transmisi satu arah. Anda harus tahu bahwa secara umum, transmisi satu arah-arai diatur di tempat harta karun disembunyikan. Arai transmisi semacam ini hanya dapat digunakan satu kali. 2.264 Dipromosikan menjadi Master Arai Ilahi Tingkat Kedelapan Zhuowen menganggup dan berkata dengan suara yang dalam, karena itu masalahnya, Saudara Ma, ikutlah denganku. Terata es abadi milikku seharusnya cukup untuk menahan hantu perempuan berpakaian putih itu. Ma Yuji tidak menolak dan berkata sambil terkekeh, Saudara Zhuowenar. Aku akan pergi bersamamu. Si kecil ini akan menemukan lokasi susunan transfer untuk kita. Setelah keduanya mencapai kesepakatan, mereka bergegas ke Danau Sun Moon bersama-sama. Air Danau Sun Moon berwarna putih susu dan mengeluarkan aroma harum. Mencium aroma ini, seseorang tidak bisa menahan air liurnya. Air Danau Sun Moon mengandung racun yang kuat. Sekalipun dia adalah ahli surga foy tingkat kedelapan, jika mereka tidak dapat menahan godaan aroma ini dan mencoba meminum air ini, mereka akan langsung mati karena racun itu. Saat Ma Yuji memasuki kolam, dia mengirim pesan ke Zhuowen dengan rasa ilahinya, mengingatkan Zhuowen. Zhuowen tidak menjawab. Sekalipun Ma Yuji tidak berkata apa-apa, dia tahu bahwa danau ini tidak sederhana. Apalagi ini bukan pertama kalinya dia memasuki tempat ini. Saat itu, dia sudah merasa ada yang tidak beres, sehingga dia tidak mencoba airnya. Setelah memasuki danau, keduanya terdiam dan waspada terhadap lingkungan sekitar. Mereka takut hantu perempuan berpakaian putih tiba-tiba muncul. Namun yang membuat keduanya aneh adalah saat hendak mencapai dasar danau, tidak terlihat sedikitpun jejak hantu wanita berpakaian putih tersebut. Ketika mereka sampai di dasar danau, keduanya saling memandang dan mengungkapkan ekspresi aneh. Hantu perempuan berpakaian putih menghilang. Zhuowen berbisik sambil mengerutkan kening. Ma Yuji juga mengungkapkan ekspresi aneh. Sebenarnya, sebelum dia meminta bantuan Zhuowen, dia memasuki danau Sun Moon sendirian. Saat itu, ia bahkan bertemu dengan hantu perempuan berpakaian putih. Sudah berapa lama hantu perempuan berpakaian putih itu menghilang begitu saja? Mungkinkah terjadi sesuatu saat dia pergi? Saudara Ma, di mana susunan transfernya? Pergi ke sana dan lihatlah. Zhuowen berkata dengan suara yang dalam. Ma Yuji menganggup dan menunjuk ke arah rubah roh tersembunyi di tangannya. Rubah roh tersembunyi menyipitkan matanya dan mengeluarkan suara mencicit sebelum terbang keluar. Air danau Sun Moon tidak memberikan perlawanan apapun terhadap makhluk kecil ini. Ma Yuji dan Zhuowen mengikuti dari belakang. Setelah beberapa saat, rubah roh tersembunyi berhenti. Zhuowen memandang sejauh mata memandang, dan dia melihat monumen pagoda setinggi 30 kaki berdiri di depannya. Ada fluktuasi formasi susunan tersembunyi di sekitar Prasasti Pagoda. Zhuowen dengan hati-hati merasakannya dan menemukan bahwa fluktuasi formasi susunan di sekitar Prasasti Pagoda seharusnya merupakan jenis formasi susunan tersembunyi. Namun, itu telah dihancurkan oleh seseorang. Zhuowen menghela nafas tak berdaya di dalam hatinya. Ketika dia pertama kali menemukan Danau Matahari Bulan di dasar danau, dia dengan santai mengamati tempat ini. Karena dia terlalu bersemangat ketika menemukan Danau Matahari Bulan, dia tidak menyelidiki tempat ini dengan cermat. Dia telah melewatkan kesempatan untuk menemukan susunan transfer ini. Apalagi apa yang dikatakan Ma Yuji tidak salah. Memang ada rangkaian transmisi satu arah di dalam Monumen Pagoda. Terlebih lagi, susunan transmisi ini sangat kompleks. Itu tidak lebih lemah dari susunan transmisi kuno di Starfield. Dari sini terlihat bahwa susunan transmisi ini telah ada sejak lama. Ma Yuji datang ke sisi Monumen Batu dan dengan lembut membelai Prasasti Pagoda dengan tangan kanannya. Dia berkata, Saudara Zhuow, apakah kamu masih tidak percaya padaku sekarang? Untuk dapat menghabiskan begitu banyak upaya pada susunan transmisi satu arah, menurut Anda apakah tidak akan ada harta langka di sisi lain dari susunan transmisi? Zhuowen mengangguk setuju. Ma Yuji benar, hanya ada satu tujuan untuk menyiapkan susunan transmisi satu arah, dan itu adalah untuk berteleportasi ke tempat yang sangat penting di sisi lain. Itu bisa berupa tanah harta atau tanah warisan. Bisakah kamu mengaktifkan susunan transmisi satu arah ini? Zhuowen bertanya. Ma Yuji mengangguk, tapi hatinya agak menyesal. Jika dia tahu bahwa hantu wanita berpakaian putih sudah tidak ada lagi, dia tidak akan mengundang Zhuowen bagaimanapun caranya. Namun, sekarang Zhuowen mengikutinya ke dasar danau, bagaimana dia bisa berani mengusirnya? Terlebih lagi, si gendut sialan ini tidak tahu apakah ada bahaya di sisi lain dari susunan transmisi. Setelah memikirkannya, dia tetap memutuskan untuk membiarkan Zhuowen ikut dengannya. Meskipun kultivasi Zhuowen hanya berada pada tahap enam langkah langit void, dia tahu bahwa Zhuowen ini tidaklah sederhana. Belum lagi Infiniti Ice Lotus, dengan intuisi si gendut ini, dia bisa merasakan bahwa Zhuowen ini memiliki kekuatan yang lebih menakutkan pada dirinya. Ini juga yang menjadi alasan mengapa Mayuji dengan antusias mengundang Zhuowen pergi berburu harta karun bersamanya ketika dia bertemu Zhuowen di Yin Yang Yuan Kui. Saudara Zhuowen, apakah kamu tidak tahu level susunan dao saya? Meskipun susunan transmisi satu arah ini disempurnakan menggunakan teknik kuno, dengan level saya, saya hanya perlu mempelajarinya selama jangka waktu tertentu untuk memecahkannya. Mayuji berkata dengan bangga. Zhuowen mengangguk. Dia tidak meragukan kata-kata si gendut itu. Bagaimanapun juga, orang ini adalah master arai dewa tingkat sembilan. Dia jauh lebih terampil dari Zhuowen. Seharusnya tidak sulit baginya untuk menghancurkan susunan teleportasi satu arah ini. Oh iya, Kak Ma, jika waktunya tiba, jika itu benar-benar tanah harta karun, bagaimana harta itu akan dibagikan? Zhuowen bertanya dengan santai. Mayuji tertawa dan berkata, tentu saja itu akan menjadi milik siapapun yang mendapatkannya. Itu tergantung pada kemampuannya sendiri. Zhuowen mengangguk setuju. Ia merasa rencana Mayuji tidak buruk. Entah itu dia atau Mayuji, mereka tentu saja tidak berencana membaginya secara merata. Apalagi mereka sangat percaya diri, jadi tentu saja bergantung pada kemampuan mereka sendiri. Selanjutnya Mayuji duduk bersila di depan Tugu Pagoda. Dia membentuk segel dengan kedua tangannya dan mengeluarkan disarai yang berfluktuasi dengan hebat. Dia mulai memecahkan susunannya. Zhuowen, di sisi lain, menatap tanpa berkedip pada proses penghancuran susunan oleh lemak itu. Bagaimanapun juga, Mayuji adalah master dao susunan tingkat sembilan, dan dao susunan Zhuowen telah mencapai puncak tingkat tujuh. Menyaksikan orang ini memecahkan susunannya sangat bermanfaat baginya. Tiga hari berlalu dalam sekejap, Mayuji tanpa lelah memecahkan susunannya, sementara Zhuowen berkonsentrasi menonton. Meski hanya tiga hari, Zhuowen mendapat banyak manfaat dalam tiga hari ini. Kita harus tahu bahwa master dao arai level sembilan yang memecahkan arai di depan Anda jelas merupakan kesempatan sekali seumur hidup bagi banyak master dao arai. Mayuji perlahan-lahan menyimpan disarai dan menghela nafas lega. Dia memandang monumen pagoda di depannya dengan mata cerah. Susunan transmisi satu arah akhirnya dipatahkan olehnya. Ketika Mayuji menoleh untuk melihat ke arah Zhuowen, dia menemukan bahwa Zhuowen berdiri di tempat seperti patung batu. Sementara itu, tangan kanan Zhuowen seperti orang gila yang mulai bergetar terus-menerus seolah sedang menyimpulkan sesuatu. Saat dia terus menyimpulkan, ada riak-riak yang sangat menakutkan di sekelilingnya. Riaknya semakin kuat dan kuat, seolah-olah itu adalah konser yang akan mencapai klimaksnya. Orang ini, level arai daonya sebenarnya meningkat. Mata Mayuji menyipit. Sebelum dia bisa menyelesaikan kalimatnya, riak arai dao mengalami perubahan kualitatif. Dalam sekejap, hembusan angin yang mengerikan menyapu sekeliling dan menghilang ke segala arah. Dia telah maju ke master dao arai tingkat 8. Orang ini, 2265. Fena ilahi langit berbintang. Memikirkan hal ini, Mayuji tidak bisa tidak mengagumi Zhuowen. Bakat orang ini dalam arai dao memang sangat kuat. Tidak banyak orang yang bisa mendapatkan pencerahan sambil menyaksikan orang lain menerobos barisan. Zhuowen membuka matanya dan secercah cahaya melintas di matanya. Segera setelah itu, secercah kegembiraan muncul di wajahnya. Dia tidak pernah menyangka keterampilan susunannya akan menembus ke tingkat ke-8 pada saat seperti itu. Ini melebihi ekspektasinya. Saudara Zhuowen, selamat. Anda benar-benar membuat terobosan pada saat kritis ini. Ini benar-benar di luar dugaan saya. Mayuji tersenyum tidak tulus sambil menangkupkan tangannya dan memberi selamat kepada Zhuowen. Zhuowen tidak peduli. Dia hanya menangkupkan tangannya dan melihat prasasti pagoda. Saudara Ma, apakah kamu sudah menembus susunan transmisi satu arah? Mayuji mengangkup dan tersenyum. Ya, saudara Zhuowen, ikut aku sekarang. Zhuowen tidak membuang waktu dan datang ke sisi Mayuji. Mata Mayuji menjadi serius saat dia melihat prasasti pagoda di depannya. Di bagian depan prasasti pagoda terdapat cekungan. Mayuji membentuk segel dengan tangan kanannya dan perlahan-lahan menekan tangan kanannya ke dalam lubang di bagian depan prasasti pagoda. Tiba-tiba, cahaya biru muda seperti pusaran air menyebar ke permukaan prasasti pagoda. Permukaan prasasti pagoda memancarkan cahaya biru muda. Kemudian, pusaran air biru muncul di bagian atas prasasti pagoda. Pusaran air ini tenggelam dari atas prasasti pagoda dan dengan cepat menyelimuti Zhuowen dan Mayuji. Zhuowen hanya merasakan kekuatan isap yang menakutkan, diikuti dengan perasaan dunia berputar. Saat dia membuka matanya, yang muncul di hadapannya bukan lagi dasar kolam matahari bulan, melainkan sebuah lembah besar. Lembah ini bukanlah lembah biasa. Permukaan lembah itu dipenuhi bintang-bintang, seolah-olah itu bukanlah lembah, melainkan langit berbintang. Zhuowen memandangi lembah di sekitarnya dan merasakan energi langit berbintang yang kaya. Dia akhirnya kaget. Ini karena dia menemukan bahwa seluruh lembah itu murni terdiri dari fena ilahi langit berbintang. Berapa banyak fena langit berbintang yang dibutuhkan untuk membentuk lembah sebesar itu? Fena ilahi langit berbintang, sesuai dengan namanya, itu juga merupakan inti energi langit berbintang. Di dunia luar, Sterisky Divine Veins sangat langka. Bahkan Zhuowen hanya melihat sedikit, tetapi lembah ini sebenarnya penuh dengan fena ilahi langit berbintang. Mayuji, yang berdiri di samping Zhuowen, langsung bereaksi. Dia menginjak kaki kanannya dan bergegas menuju lembah sekitarnya seperti orang gila. Tangan kanannya mengulurkan dan meraih beberapa fena ilahi langit berbintang dan memasukkannya ke dalam cincin rohnya. Pada saat Zhuowen bereaksi, Mayuji telah mengumpulkan tujuh atau delapan fena roh langit berbintang. Orang ini. Zhuowen diam-diam mengira Mayuji licik. Dia juga membentuk tangan raksasa kekuatan ilahi, mengeluarkan semua fena ilahi langit berbintang di sekitarnya, dan memasukkannya ke dalam cincin rohnya. Selain itu, Zhuowen merasa itu terlalu lambat. Dia memanggil Xiaohei dan Blut Imortal untuk membantunya mengumpulkan fena dewa langit berbintang. Mayuji bahkan lebih licik lagi. Dia segera meminta rubah roh tersembunyi di sebelahnya untuk mengungkapkan wujud aslinya dan dengan gila-gilaan menggali fena dewa langit berbintang. Rubah roh tersembunyi pada awalnya adalah seorang pemburu harta karun. Kecepatan penggaliannya jauh lebih cepat dibandingkan Mayuji dan Zhuowen. Melihat tindakan cepat rubah roh tersembunyi, Zhuowen mengerutkan kening. Dia harus memanggil roh raja, Chen panjang umur, dan Zhang Zicheng dari wilayah rahasia Changlan. Begitu mereka bertiga keluar, mereka dikejutkan oleh jumlah fena dewa langit berbintang di depan mereka. Jika Zhuowen tidak berteriak untuk mengingatkan mereka, mereka akan tercengang beberapa saat. Selain itu, Zhuowen juga memanggil doppelganger-nya. Dia tidak peduli untuk mengungkap wujud asli Devor. Dengan kekuatan melahap Devor yang mengerikan, kecepatannya mengumpulkan fena dewa langit berbintang jauh lebih cepat daripada Mayuji dan rubah roh tersembunyi. Mayuji juga melihat Devor. Pupil matanya menyusut, dan dia tidak bisa menahan diri untuk tidak bergumam pada dirinya sendiri, itu adalah Devor King. Pantas saja orang ini memberiku perasaan berbahaya. Dia punya kartu truf. Kemudian, ketakutan Mayuji terhadap Zhuowen semakin meningkat. Pada saat yang sama, dia terkejut melihat Devor melahap kecepatan fena dewa langit berbintang. Devor hanya perlu membuka mulutnya untuk menelan puluhan fena dewa langit berbintang. Kecepatan dan efisiensinya jauh lebih tinggi daripada miliknya dan rubah roh tersembunyi. Dengan bantuan Zhuowen, pedang api guntur, pedang abadi darah, dan Chen Changsheng, hampir 70 persen fena dewa langit berbintang dilembah berada di saku Zhuowen. Mayuji, setelah mereka berdua mengumpulkan semua fena dewa langit berbintang dilembah, lembah indah yang dihiasi titik-titik cahaya bintang, kini tandus. Setelah Zhuowen mengumpulkan fena dewa langit berbintang, dia membiarkan Chen Changsheng dan yang lainnya memasuki wilayah rahasia Changlan lagi. Mayuji datang ke sisi Zhuowen, menatap Zhuowen dalam-dalam, dan berkata, kamu benar-benar tidak bisa menilai buku dari sampulnya. Saya tidak menyangka saudara Zhuowen memiliki kembaran yang begitu kuat. Tampaknya matelah salah menilai Anda. Sudut mulut Zhuowen melengkung, tapi dia tidak menjawab. Dia tidak ingin berbicara tentang Devor. Tentu saja, dia memiliki dua tujuan untuk melepaskan doppelganger Devor. Pertama, dia ingin merebut fena dewa langit berbintang. Energi di fena dewa langit berbintang sangat melimpah. Dengan bantuan fena dewa langit berbintang ini, Zhuowen dapat menghemat banyak waktu dalam budidayanya. Meski ia baru saja mencapai alam langit void langkah ke-6, dengan banyaknya fena dewa langit berbintang, ia memiliki harapan untuk mencapai puncak alam langit void langkah ke-6 dalam waktu singkat. Jika dia mendapat pencerahan, dia bahkan bisa mencapai alam langit kekosongan langkah ke-7. Baginya, semakin banyak hal baik tersebut, semakin baik. Alasan kedua adalah efek jera. Identitas Mayuji ini misterius, dan dia adalah master arah ilahi kelas 9. Dia pasti sudah melihat banyak hal, jadi dia secara alami mengenal Devor King. Jika Mayuji mengetahui bahwa kembaran Zhuowen adalah raja pelahap, itu akan menjadi pencegah. Dia secara tidak langsung memberitahu Mayuji bahwa dia, Zhuowen tidak mudah menyerah. Mayuji adalah orang yang cerdas. Dia tahu bahwa Zhuowen tidak ingin membahas masalah ini, jadi dia terkekeh dan berkata, Saudara Zhuowen, tempat ini memang merupakan gudang harta karun. Kami memperoleh begitu banyak vena Dewa Langit berbintang segera setelah kami masuk. Saya khawatir itu ada hal-hal yang lebih baik lagi di kedalaman. Zhuowen menganggup dan berkata dengan suara yang dalam, tempat ini sepertinya merupakan wilayah rahasia. Susunan transmisi adalah susunan transmisi satu arah. Bagaimana kita meninggalkan tempat ini? Mayuji tidak khawatir sama sekali. Dia berkata, umumnya, harta karun akan memiliki rangkaian transmisi satu arah. Kita hanya perlu menemukannya di sini. Mendengar ini, Zhuowen menganggup. Pandangannya tertuju pada ujung lembah, di mana terdapat jalan kehampaan. Wilayah rahasia ini sangat aneh. Segala sesuatu di sekitarnya dibentuk oleh langit berbintang, tidak terkecuali lembah ini. Jalan setapak di ujung lembah juga merupakan jalur langit berbintang, berkelap-kelip dengan bintik cahaya bintang. 2266. Formasi Wahyu. Ayo terus maju. Si kecil ini mulai gelisah. Saya khawatir harta karun sebenarnya ada di ujung Steris Kaipat. Rubah roh tersembunyi di telapak tangan Mayuji mulai mencicit. Tubuhnya berputar dan berputar dengan gelisah. Mayuji melepaskan telapak tangannya. Rubah roh tersembunyi segera mencicit dan berubah menjadi seberkas cahaya. Ia langsung menghilang dan bergegas menuju Steris Kaipat. Zhuowen dan Mayuji secara alami mengikuti dari belakang. Mata mereka dipenuhi dengan semangat. Tentu saja, selain semangat, ada juga kewaspadaan dan kewaspadaan. Meskipun mereka tahu bahwa mungkin ada harta berharga di ujung lain jalur langit berbintang, mereka tidak kehilangan akal. Imbalan yang tinggi seringkali disertai dengan risiko yang tinggi. Zhuowen secara alami memahami prinsip ini, dan Mayuji tidak terkecuali. Keduanya berjalan di Steris Kaipat dengan kecepatan sedang. Bahkan jika rubah roh tersembunyi di depan mereka gelisah dan tidak sabar, Mayuji dengan paksa menekannya dan memperlambatnya. Sekitar empat jam kemudian, mereka berdua masih berjalan di Steris Kaipat. Di kedua sisi jalan terdapat banyak bintang, matahari, dan bulan yang terbentang sejauh mata memandang. Ini memberi orang perasaan bahwa mereka sedang berjalan-jalan di langit berbintang yang tak terbatas. Ledakan, 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 tiba-tiba, getaran yang sangat mengerikan datang dari Steris Kaipat yang awalnya mulus. Karena getarannya datang terlalu tiba-tiba, Zhuowen dan Mayuji tidak bisa berdiri tegak dan hampir jatuh ke tanah. Apa yang sedang terjadi? Zhuowen bertanya dengan ekspresi muram. Saudara Zhuow, sepertinya kita dalam masalah. Tatapan Mayuji muram saat dia melihat kedua sisi jalan langit berbintang. Zhuowen mengikuti pandangan Mayuji dan pupil matanya menyusut. Dia menemukan bahwa bintang-bintang di kedua sisi jalur langit berbintang mengalir ke arah mereka seperti hujan. Setiap bintang mewakili bintang dengan suhu yang mengerikan. Suhu sebuah bintang jelas jauh lebih tinggi daripada kebanyakan api. Penggarap di bawah alam langit Void pasti akan mati jika mereka dikelilingi oleh bintang. Menghadapi begitu banyak bintang yang bertabrakan, bahkan ahli langit Void yang kuat pun akan berada dalam bahaya kematian. Saudara Zhuow, keluarkan teratai es abadi. Kalau tidak, kita semua akan mati di sini. Mayuji tiba-tiba berteriak. Bahkan tanpa kata-kata Mayuji, Zhuowen telah mengeluarkan teratai es abadi. Teratai es sebening kristal mekar dari telapak tangan Zhuowen. Kemudian melebar hingga berukuran beberapa puluh meter, melindungi Zhuowen dan Mayuji di dalam benang sarinya. Karena teratai es abadi telah sepenuhnya dimurnikan oleh Zhuowen, meskipun kidingin teratai es sangat menakutkan, pada dasarnya ia berada dalam jangkauan kendali Zhuowen. Tentu saja, itu tidak akan menyakiti Zhuowen dan Mayuji. Ledakan, ledakan. Saat teratai es abadi dipanggil, bintang pertama yang jatuh dengan kejam. Bintang itu seperti bola api raksasa yang telah diperbesar berkali-kali. Ketika bintang menghantam teratai es, magma yang telah terkondensasi di dalam bintang itu tersebar seluruhnya, menyembur keluar seperti banjir yang menembus bendungan. Sangat menakutkan. Dapatkah Anda membayangkan pemandangan magma yang lebih besar dari seluruh planet yang keluar? Wajah Zhuowen sedikit jelek, suhu bintang itu terlalu tinggi. Bahkan pertahanan teratai es abadi telah melemah akibat dampak tadi. Untungnya, teratai es abadi mengandung asal es. Meskipun teratai es abadi telah rusak akibat tabrakan bintang, dengan asal es, teratai es abadi dapat pulih dengan sangat cepat. Namun, Zhuowen tidak dapat menjamin bahwa teratai es abadi akan mampu menahan pemboman serangkaian bintang dari belakang. Bahkan jika asal es menganugerahi teratai es abadi dengan ki dingin yang mengerikan dan kemampuan pemulihan super, dengan begitu banyak bintang yang membombardirnya pada saat yang sama, teratai es abadi bahkan mungkin tidak dapat pulih tepat waktu sebelum hancur berkeping-keping. Ledakan. 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 Saat bintang pertama menyerang, bintang-bintang berikutnya membombardirnya dengan kecepatan yang sangat cepat. Seluruh teratai es abadi mulai bergetar di bawah pemboman yang dahsyat, dan retakan yang tak terhitung jumlahnya muncul di permukaan teratai es. Murid Zuawan menyusut. Dia memandang Mayuji dan berkata dengan suara yang dalam, teratai es abadi tidak akan bertahan lama. Lakukan sesuai keinginanmu. Selain teratai es abadi, Zuawan tentu saja memiliki kartu truf lainnya. Namun, Zuawan bukanlah tipe orang yang suka menderita kerugian. Mayuji ini belum melakukan apapun, jadi dia tidak bisa membiarkan Zuawan memblokir bintang-bintang menakutkan di sekitarnya sendirian. Mayuji menganggup dan segera mengeluarkan 81 cakram emas seukuran telapak tangan dari cincin rohnya. Segera setelah itu, dia melambaikan lengan bajunya dan divine sense yang menakutkan masih melekat di cakram arai. Pola emas yang menyala-nyala muncul dari cakram susunan, dan segera, 81 cakram susunan jatuh di sekitar teratai es abadi. Segera setelah itu, Zuawan menemukan bahwa potensi asal es di dalam teratai es abadi semuanya dipaksa keluar oleh cakram susunan. Teratai es, yang awalnya hanya beberapa puluh kaki panjangnya, pada saat ini, di bawah rangsangan dari cakram susunan, tumbuh dengan liar dan langsung berubah menjadi teratai es besar yang panjangnya ratusan kaki. Udara dingin yang keluar setebal dan sebesar naga es. Kekuatan teratai es abadi meningkat tajam dan akhirnya memblokir bintang-bintang yang tak terhitung jumlahnya di luar. Zuawan, yang berada di dalam, dapat dengan jelas melihat bintang-bintang menghantam permukaan teratai es, pecah menjadi aliran magma yang tak terhitung jumlahnya yang menyembur ke segala arah. Itu seperti kembang api yang mempesona yang mekar dengan kecemerlangan yang sangat mempesona. Arai macam apa ini? Zuawan melihat ke-81 cakram susunan yang ada di dalam teratai es dan bertanya dengan heran. Ini adalah reflation arai. Ini dapat menstimulasi batas paling mendasar dari semua kekuatan. Asal esmu sudah sangat menakutkan, tetapi kamu masih jauh dari mencapai batasnya. Sekarang, aku menggunakan reflation arai untuk memaksimalkan kekuatan dari reflation arai. Asal es, kata Mayuji ringan. Zuawan mengangguk. Segera setelah itu, dia melihat ke-81 cakram formasi di sekitarnya. Dia tahu bahwa formasi ini seharusnya menjadi formasi kelas 9. Bahkan dengan level Zuawan, dia masih tidak dapat melihat pola spesifik dari cakram formasi. Ini menunjukkan betapa rumit dan kuatnya cakram formasi itu. Meskipun Zuawan ingin bertanya kepada Mayuji tentang detail arai wahyu, bagaimanapun juga, benda ini benar-benar sempurna jika dikombinasikan dengan teratai es abadi. Namun, dia tahu bahwa susunan ini seharusnya penting bagi Mayuji, dan kecil kemungkinannya dia akan memberikannya kepadanya, jadi dia tidak bermaksud menyebutkannya. Tabrakan bintang berlangsung selama 6 jam dan akhirnya berakhir. Pada saat ini, tidak ada lagi cahaya bintang di kedua sisi steris kaipat, tapi hanya kegelapan dan kehampaan. Pada saat ini, jalur langit berbintang dibanjiri magma. Jalan di depannya tertutup lapisan magma yang tebal, dan cahayanya yang terik membuat orang tidak berani melihatnya secara langsung. Dengan teratai es abadi, magma di jalan tidak terlalu menghalangi mereka. Bagaimanapun juga, udara dingin dari teratai es abadi sudah cukup untuk membekukan magma, membentuk jalur yang keras dan gelap gulita. Keduanya menghabiskan 2 jam lagi dan akhirnya mencapai ujung steris kaipat. Di ujung steris kaipat ada pintu melengkung putih besar. Pintu melengkung ini tidak tertutup, melainkan berlubang. Di sisi lain dari pintu melengkung putih itu ada tebing biasa, dan di atas tebing itu ada warna merah darah cerah. 2267. Tebing berlumuran darah. Saat pandangan Zuowen tertuju pada warna merah tua di puncak tebing, dia merasakan darah di seluruh tubuhnya mendidih. Zuowen buru-buru menekan kegelisahan ki dan darahnya. Dia memperhatikan bahwa Mayuji, yang berada di sampingnya, juga sedikit gemetar. Yang jelas, yang terakhir juga sempat merasakan keanehan warna merah cerah di puncak tebing. Itu darah. Mayuji menyipitkan matanya dan bergumam dengan suara rendah seolah sedang berbicara sambil tidur. Hati Zuowen bergetar, dia melihat darah di tebing di kejauhan, dan tatapannya menjadi sedikit lebih bermartabat. Seperti yang dikatakan Mayuji, warna merah di tebing itu adalah darah. Ini adalah tebing yang berlumuran darah. Namun, yang mengejutkan Zuowen adalah darah di tebing itu justru memberinya dampak yang begitu kuat hingga memengaruhi darah di tubuhnya. Kita harus tahu bahwa dengan kekuatan Zuowen saat ini, dia jelas merupakan salah satu pakar terbaik di domain Grid Brahma. Namun, Zuowen baru saja melihat sekilas ke tebing yang berlumuran darah, dan darahnya tidak bisa menahan diri untuk tidak melompat, terlebihnya. Sudah lama sekali dia tidak merasakan hal ini. Hanya darahnya saja yang bisa mempengaruhi ahli di levelnya dan Mayuji. Lalu, seberapa kuatkah pemilik darah itu ketika dia masih hidup? Ayo masuk! Ekspresi serius yang jarang muncul di wajah Mayuji, dan dia tidak lagi memiliki penampilan ceroboh seperti sebelumnya. Zuowen mengangguk, dan keduanya memasuki pintu melengkung itu berdampingan. Ada pun rubah roh ekor tujuh milik Mayuji, ketika mereka tiba, ia bersembunyi di pelukan Mayuji dan mulai gemetar. Si kecil ini sangat bersemangat pada awalnya, tetapi sekarang setelah mereka tiba di tanah yang berharga, ia malah merasa takut. Zuowen menganggapnya lucu, tetapi ini juga menunjukkan bahwa ini bukan hanya tanah yang berharga, tetapi juga tempat yang berbahaya. Ledakan! Saat Zuowen dan Mayuji memasuki pintu melengkung, pupil mereka menyusut hingga seukuran jarum. Mereka hanya merasakan tekanan yang menggemparkan bumi yang tiba-tiba meremukkan tubuh mereka, membuat mereka sulit bernapas. Di bawah tekanan ini, Zihong mengandung niat membunuh yang tiada taraf. Niat membunuh yang mengerikan terus-menerus menghajar roh mereka, seolah ingin menghancurkan roh mereka sepenuhnya. Zuowen menggeram, dan lebih dari 6.000 galaksi jiwa di jiwanya beroperasi bersama. Rasa ilahi yang menakutkan meledak, menahan niat membunuh yang ingin mengebor ke dalam jiwanya seperti belatung. Meskipun jiwa Zuowen sangat menakutkan, niat membunuh ini bahkan lebih menakutkan. Itu langsung menerobos pertahanan yang dibuat oleh jiwa Zuowen dan memasuki ruang jiwanya. Bunuh jiwa. Wajah Zuowen menjadi muram, dan dia tidak ragu sedikitpun untuk mengeksekusi keterampilan rahasia jiwanya, Soul Kill. Fluktuasi Divine Sense yang tak berbentuk seperti gelombang yang menggelora saat ia menamparkan dengan keras, dan menimbulkan lapisan demi lapisan gelombang tinggi yang membawa kekuatan untuk memusnahkan dunia. Teknik pembunuhan jiwa memang sangat kuat. Awalnya, niat membunuh yang menghantam jiwa Zuowen seperti pisau panas menembus mentega sepenuhnya diblokir oleh kutub pembunuh jiwa ini. Bahkan Zuowen mau tidak mau mengagumi kejeniusan wanita tak berwajah itu. Dia sebenarnya telah menciptakan keterampilan yang menakutkan seperti jiwa pembunuh jiwa. Jiwa pembunuh jiwa ini pasti bisa dianggap sebagai keterampilan jiwa yang paling kuat. Hanya jiwa pembunuh jiwa ini yang bisa mengerahkan kekuatan sekuat itu. Peningkatan semacam ini tidak sesederhana satu tambah satu sama dengan dua, tetapi peningkatan yang eksponensial. Setelah jiwa pembunuh jiwa digunakan, jiwa Zuowen akan menjadi sangat kuat. Tentu saja, konsumsi Soul Kill Soul tidak sedikit bagi Zuowen. Jadi dia tidak takut untuk mengkonsumsinya. Setelah nyaris menghalangi jiwa pembunuh jiwa, Zuowen melirik ke arah Mayuji di sampingnya. Dia menemukan bahwa meskipun wajah si gemuk sialan ini sedikit pucat, dia tidak terluka serius. Dia tahu bahwa kartu truf si genduk sialan ini tidak lebih lemah dari miliknya. Mayuji secara alami juga memperhatikan Zuowen yang aman dan sehat. Dia terkejut di dalam hatinya. Baru saja, dia secara pribadi mengalami betapa menakutkannya jiwa pembunuh jiwa. Bahkan pembangkit tenaga listrik biasa di puncak langkah ketujuh dari alam langit void akan jatuh di bawah jiwa pembunuh jiwa itu. Namun, kecuali wajahnya yang pucat, Zuowen aman dan sehat. Dapat dilihat bahwa jiwa Zuowen tidak lebih lemah darinya. Saudara Zuo, kamu menemukannya. Jiwa pembunuh jiwa ini datang dari tebing itu. Mayuji tiba-tiba berkata. Zuowen menarik napas dalam-dalam. Pandangannya tertuju pada tebing di depannya. Lebih tepatnya, perhatiannya tertuju pada warna merah darah di puncak tebing. Ini karena dia dapat dengan jelas merasakan bahwa jiwa pembunuh jiwa berasal dari darah itu. Darah siapa ini? Setelah menodai tebing dengan darah, masih bisa meletus dengan solkil-solkil yang begitu menakutkan. Ini, Zuowen merasa seperti tersedak. Dia sangat terkejut. Mayuji juga berkata dengan sungguh-sungguh, saya curiga pemilik darah ini setidaknya adalah ahli dua ekstrim kehidupan dan kematian. Dia bahkan mungkin ahli alam afirma Sidao. Tatapan Zuowen menjadi lebih serius. Dia telah mendengar Raja Pelahap menyebutkan bahwa dua ekstrim kehidupan dan kematian adalah tahap sempurna dari sembilan langkah langit void. Sembilan langkah langit void memiliki total tiga tahap kecil. Mereka adalah alam pemahaman kehidupan, alam pemahaman kematian, dan alam ekstrim hidup dan mati. Kehidupan ekstrim dan kematian dianggap sebagai tahapan sempurna dari sembilan langkah langit void. Dikatakan bahwa jika seseorang ingin maju dari sembilan langkah langit void ke alam penghancur surga, seseorang harus membuktikan daunya. Tentu saja, Zuowen tidak mengetahui metode spesifik untuk membuktikan dao seseorang. Bagaimanapun, dia masih sangat jauh dari sembilan langkah langit void, apalagi membuktikan dao seseorang. Namun, yang mengejutkan Zuowen adalah pria gendut di sampingnya ini sepertinya tahu banyak tentang membuktikan dao seseorang. Hal ini membuat Zuowen semakin penasaran dengan asal-muasal lemak ini. Terlepas dari apakah itu ahli tertinggi dari dua ekstrim hidup dan mati atau ahli dao konfirmasi, mereka semua adalah ahli puncak absolut. Ahli seperti itu sebenarnya berlumuran darah di tebing ini. Siapa yang melakukan ini? Zuowen bertanya dengan ragu. Namun, Mayuji menggelengkan kepalanya dan berkata, saya tidak yakin. Seorang ahli tingkat ini telah melampaui tingkat yang bisa kita hubungi. Namun, saya tahu jika ahli sekuat itu mati di tebing ini. Maka tebing ini pasti luar biasa. Tapi itu juga sangat berbahaya, kata Zuowen dingin. Mayuji mengangguk dan berkata dengan tenang, Saudara Zuowen, jika kamu takut, kamu dapat tetap di tempatmu sekarang. Bagaimanapun, aku tidak bisa hanya duduk di sini dan menunggu kematian. Setidaknya, aku harus pergi datang dan lihatlah. Apalagi melihat kondisi tebing tersebut, terlihat sudah sangat lama berlalu, dan bahayanya sudah berkurang. Setelah mengatakan ini, Mayuji mengabaikan Zuowen dan terus maju. Zuowen tidak bisa menahan tawa, dan dia tidak berdebat dengan Mayuji. Sebaliknya, dia diam-diam mengikuti di belakang Mayuji. Pintu melengkung itu hanya berjarak sekitar 500 meter dari tebing, tetapi Zuowen dan Mayuji berjalan dan berhenti, dan mereka membutuhkan waktu setengah hari sebelum akhirnya tiba di depan tebing. Kita harus menyadari bahwa saat mereka berdua terus mendekat, kekuatan yang terpancar dari tebing berlumuran darah menjadi semakin menakutkan. Khususnya, niat membunuh yang tercampur dalam kekuatan itu terlalu menakutkan. 2268. Darah Naga Sejati. Tentu saja, di tengah niat membunuh tersebut, Zuowen tidak menyanyiakan kesempatan ini. Sebaliknya, dia diam-diam mengoperasikan diagram meditasi Bintang Surgawi, menggunakan niat membunuh yang mengerikan sebagai media untuk meredam jiwanya. Terlebih lagi, efek penempaan dari niat membunuh sangat bagus. Hanya dalam setengah hari, jumlah galaksi jiwa ilahi di ruang jiwanya sekali lagi meningkat sekitar seribu. Dengan kata lain, ada lebih dari 7000 galaksi jiwa ilahi di ruang jiwa Zuowen, dan ruang jiwanya jauh lebih padat dan kuat dari sebelumnya. Meskipun niat membunuh di tebing berlumuran darah lebih menakutkan dari sebelumnya, Zuowen tidak merasa malu seperti awalnya. Mengatasi niat membunuh ini menjadi lebih mudah. Tidak hanya Zuowen, tetapi Mayuji, si gendut, juga jauh lebih nyaman saat ini. Jelas sekali, kemampuan beradaptasi orang ini tidak lebih lemah dari Zuowen. Mendekati tebing, keduanya menemukan bagian depan tebing itu cekung ke dalam. Di area cekung, terdapat genangan darah berukuran lebih dari 30 meter. Banyak gelembung berwarna darah muncul di permukaan genangan darah, seperti pemandangan setelah air mendidih. Selain itu, Zuowen menemukan bahwa genangan darah tidak mengeluarkan bau darah. Sebaliknya, aromanya menyegarkan. Rasanya seperti aroma samar bunga osmantus yang mekar penuh. Itu membuat orang merasa rileks dan bahagia hanya dengan menciumnya. Zuowen memandangi genangan darah dengan aneh, sementara mata Mayuji berbinar dan dia bergegas menuju genangan darah. Meskipun Zuowen tidak tahu apa itu genangan darah, melihat Mayuji bergegas keluar seperti serigala, dia tentu saja tidak mau kalah. Ini adalah darah naga sejati, darah yang bisa mengeluarkan aroma bunga osmantus. Selain darah naga sejati, aku tidak bisa memikirkan darah lain yang bisa mengeluarkan aroma seperti itu. Mayuji datang ke sisi kolam darah, sedikit gemetar, dan segera mengeluarkan botol giyok dari cincin rohnya, dengan hati-hati mengisinya dengan darah dari kolam darah. Zuowen memandang Mayuji yang bersemangat dengan heran. Dibandingkan dengan si gendut yang berpengalaman dan berpengetahuan luas ini, pengetahuan Zuowen memang jauh lebih pendek. Tetapi meskipun dia tidak sepengetahuan Mayuji, dia tahu nilai darah naga yang sebenarnya. Klan naga sangat langka, pada saat itu, manusia hanya bisa mengagumi klan naga. Bahkan klan devoring pun takut pada klan naga. Di era klan naga yang makmur, klan devoring seperti tikus. Mereka hanya bisa bersembunyi di kegelapan dan tidak berani muncul. Tentu saja, hanya raja dari klan pemakan yang bisa dibandingkan dengan klan naga. Namun, dia hanya bisa dibandingkan dengan naga biasa. Jika raja ras naga muncul, raja pemakan bahkan tidak akan bisa menandinginya. Namun, saat klan naga secara bertahap mundur dari panggung sejarah, klan manusia mulai tumbuh lebih kuat dan menjadi penguasa langit berbintang ini. Alam semesta di luar delapan langit tidak terbatas, berkali-kali lipat lebih besar dari delapan langit. Bahkan ada legenda yang mengatakan bahwa ras naga telah meninggalkan delapan langit dan memasuki alam semesta. Namun, ini hanyalah rumor belaka. Sekarang, semua orang tahu bahwa selama seseorang adalah seorang kultifator void sky, mereka memiliki kemampuan untuk terbang ke luar angkasa. Namun, kosmosnya terlalu besar. Tidak ada penggarap void sky yang bisa menemukan dunia baru di luar angkasa. Mereka hanya bisa melihat planet-planet terlantar di luar angkasa. Itu seperti tempat pembuangan sampah, Bobrok. Bisa dibayangkan betapa berharganya darah naga sejati bagi klan naga yang begitu kuat. Kamu tidak berencana mengambil semua darah naga yang sebenarnya. Zuowen memandang Mayuji, yang dengan hati-hati mengisi sebotol darah naga asli dan tidak melakukan apapun, dan bertanya dengan heran. Mayuji tanpa ekspresi. Dia berkata dengan acu-ta'acu, kamu hanya dapat mengambil satu botol darah naga asli. Jika kamu tidak percaya padaku, kamu dapat mencobanya. Zuowen menatap kosong sejenak sebelum mengeluarkan tiga botol giok dari cincin rohnya dengan tidak percaya. Dia kemudian mengisi ketiga botol batu giok sampai penuh dengan darah naga sejati. Namun, ketika Zuowen membuka ketiga botol batu giok itu lagi, dia menemukan bahwa hanya satu di antaranya yang berisi darah naga asli. Dua botol giok lainnya kosong. Zuowen tahu bahwa Mayuji tidak berbohong. Dia benar-benar hanya bisa meminum satu botol darah naga asli. Sepertinya itu adalah naga sejati yang jatuh ke sini bertahun-tahun yang lalu. Pantas saja tebing yang berlumuran darah ini benar-benar memiliki tekanan dan niat membunuh yang begitu mengerikan. Zuowen menyingkirkan darah naga sejati dan menghela nafas dengan emosi. Kamu salah. Darah di tebing itu bukanlah darah naga yang sebenarnya, melainkan darah manusia. Kalau tidak salah, naga sejati ini dibantai oleh orang ini. Namun, saya tidak tahu mengapa orang ini menodai tempat ini dengan darah. Mayuji menggelengkan kepalanya. Mendengar ini, Zuowen tidak membantah. Dia selalu merasa si gendut ini seharusnya tahu sesuatu tentang tempat ini, tapi orang ini tidak mengatakan yang sebenarnya. Saudara Zuo, saya akan ke belakang untuk melihatnya. Apakah kamu ingin ikut dengan saya? Mayuji tiba-tiba memandang Zuowen dan bertanya. Zuowen menggelengkan kepalanya dan berkata, Pergilah dulu. Saya akan menunggu di sini sebentar. Mayuji menganggup dan berjalan menuju bagian belakang tebing. Zuowen mengikuti genangan darah dan sampai pada bagian terdalam dari depresi. Dia mengangkat kepalanya dan menatap tebing yang tenggelam di depannya. Matanya menjadi lebih dalam. Dia dapat melihat bahwa bagian tebing yang tenggelam seharusnya disebabkan oleh pedang raksasa. Di tepi depresi, dia melihat jurang gelap yang dalam dan tak berdasar. Di dalam jurang, hari sudah gelap. Bahkan perasaan ilahi Zuowen tidak dapat mendeteksi seberapa dalam itu. Zuowen benar-benar dapat membayangkan bahwa pedang ilahi yang menembus tebing dari jurang maut pasti sangat kuat. Gemuruh. Tiba-tiba, tebing yang semula sepi itu bergetar hebat. Kerikil yang tak terhitung jumlahnya jatuh dari atas tebing dan bumi berguncang. Zuowen berdiri dengan goyah dan hampir jatuh ke dalam jurang di depannya. Untungnya reaksinya cukup cepat. Dia segera mengeluarkan pedang raja dan menusukkannya ke tebing di depannya. Zuowen melihat ke bawah dan terkejut menemukan bahwa di kedalaman jurang, sepasang mata yang samar-samar terlihat memancarkan cahaya biru samar menatap lurus ke arah Zuowen. Berdebar. 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 Tiba-tiba, suara detak jantung yang tumpul terdengar di sekitar tebing. Zuowen tiba-tiba menoleh dan menemukan bahwa permukaan genangan darah di belakangnya memercikkan air ke segala arah. Di dalam genangan darah, jantung yang berukuran setidaknya 10 kaki perlahan-lahan melayang ke permukaan air. Mata Zuowen sangat tajam. Dia bisa melihat sekilas bahwa permukaan jantung raksasa itu sebenarnya ditutupi oleh segerombolan serangga merah. Serangga ini terlalu menjijikan. Bentuknya aneh, dan tubuh mereka ditutupi lendir berwarna merah darah. Apalagi jumlahnya banyak, seluruh hati terbungkus oleh serangga merah ini, dan Zuowen hanya bisa melihat garis besar hatinya. Terlebih lagi, setiap kali jantung berdetak, kekuatan mengerikan yang keluar darinya dapat membunuh sejumlah besar serangga merah yang menutupi permukaannya. 2269 Kembalikan Kepadaku Kembalikan Hatiku Kembalikan Mataku Kembalikan Lenganku Kembalikan Kakiku Kembalikan Semuanya Saat Zuowen sedang melihat ke arah jantung raksasa yang dikelilingi oleh serangga yang tak terhitung jumlahnya karena terkejut, sebuah suara yang samar-samar terdengar bergema di telinga Zuowen. Suaranya terdengar seperti sedang berbicara dalam tidurnya, tapi juga terdengar seperti sedang bernyanyi. Zuowen dapat mendengar kesedihan dan rasa sakit dalam suara itu dengan jelas dari jauh. Kembalikan Hatiku Kembalikan Mataku Kembalikan Lenganku Kembalikan Kakiku Kembalikan Semuanya Suara itu terdengar sekali lagi, jauh di benak Zuowen. Zuowen menggeram dan segera menggunakan teknik pembunuh jiwa, nyaris menghilangkan suaranya. Namun, telinganya masih bisa mendengar dengan jelas suara sedih itu, seolah-olah dia sedang mendengar lolongan hantu liar di kuburan. Zuowen segera melebarkan sayap naga obornya dan meninggalkan tempat itu, terbang menuju bagian belakang tebing. Ia merasa tidak mungkin sesuatu terjadi pada tebing itu tanpa alasan. Itu pasti ulah si gendut terkutuk itu. Ketika Zuowen tiba di belakang tebing, dia menemukan tidak ada tanda-tanda keberadaan Mayuji. Itu kosong. Kembalikan Hatiku Kembalikan Mataku Kembalikan Lenganku Kembalikan Kakiku Kembalikan Semuanya Kata-kata yang sama muncul lagi. Tapi kali ini, suara itu tidak bergema di telinga atau pikiran Zuowen, melainkan suara gemuruh keras yang tiba-tiba terdengar dari kedalaman tebing. Itu seperti petir yang melonjak dan memekakkan telinga. Karena suara gemuruh yang keras ini, retakan mulai muncul di tebing berwarna darah dan bahkan mulai runtuh. Niat membunuh yang memenuhi sekeliling juga menjadi semakin menakutkan. Seolah-olah niat membunuh yang awalnya ditekan telah dilepaskan sepenuhnya setelah raungan keras itu. Apa yang dilakukan si gendut sialan itu? Ekspresi Zuowen berubah drastis. Di bawah ledakan niat membunuh yang lebih kuat secara tiba-tiba ini, dia tidak punya pilihan selain mundur berulang kali. Dia hanya berhenti setelah mundur seribu meter. Tatapannya sangat serius saat dia menatap gerakan abnormal di depannya. Zuowen sangat jelas bahwa situasi ini tidak akan terjadi tanpa alasan. Satu-satunya kemungkinan adalah seseorang telah memicu suatu mekanisme. Zuowen segera teringat pada Mayuji yang pergi ke belakang tebing dan menghilang. Dia tahu bahwa kelainan tebing itu pasti ada hubungannya dengan Mayuji. Sekarang Zuowen telah kehilangan petunjuk apapun tentang lemak sialan itu dan dengan perubahan hebat yang terjadi di tebing, Zuowen tahu bahwa dia hanya bisa menunggu dan melihat. Zuowen menemukan tempat terpencil dan diam-diam mengamati tebing di depannya. Tebing di depannya terus runtuh. Tiba-tiba, suara gemuruh yang menggemparkan bumi meledak lagi dan tebing itu runtuh seluruhnya. Kemudian, Zuowen menemukan bahwa hati besar yang muncul dari darah naga sejati tiba-tiba keluar, ingin menerobos udara dan melarikan diri. Sayangnya, hati tidak terbang terlalu jauh. Cacing berwarna darah yang tak terhitung jumlahnya dalam darah naga sejati mengikat jantung seperti rantai dan perlahan menariknya kembali. Kembalikan hatiku, kembalikan mataku, kembalikan lenganku, kembalikan kakiku, kembalikan semuanya. Saat jantung terikat, raungan tiba-tiba meledak dan gelombang suara tak terlihat menyebar ke angkasa seperti riak. Kemudian, pupil Zuowen menyusut ketika dia menemukan bahwa ruangan itu benar-benar terhenti karena suara gemuruh. Tubuh Zuowen sepertinya berhenti bergerak karena stagnasi ruang. Dia tidak bisa bergerak sama sekali. Saat ini, jika seseorang ingin membunuh Zuowen, Zuowen tidak akan bisa menolak sama sekali. Kali ini, Zuowen sangat terkejut. Hanya gelombang suara saja yang bisa mencapai kekuatan yang begitu mengerikan. Eksistensi macam apa orang ini? Ledakan. Saat gelombang suara menghentikan ruang, tebing itu benar-benar berubah menjadi ketiadaan. Kemudian, Zuowen menemukan bahwa di bawah tebing ada jurang gelap tak berujung. Lalu, dia melihat sebuah bola mata. Bola matanya berukuran beberapa kaki. Bagian putih bola matanya berwarna darah dan pupilnya berwarna emas. Kelihatannya terlalu aneh. Begitu bola matanya muncul, api berwarna darah menyembur keluar dari dalam pupilnya. Api berwarna darah itu seperti panah darah. Mereka menembak dan mengenai cacing berwarna darah yang diikatkan di jantung. Ledakan. Api berwarna darah itu sangat kuat. Cacing yang membentuk rantai itu langsung putus, dan jantungnya menjerit gembira, berniat untuk melarikan diri. Sayangnya, auman naga yang menakutkan muncul dari genangan darah. Kemudian, pilar darah tiba-tiba muncul dari genangan darah. Jika dilihat lebih dekat, pilar darah itu tidak dibentuk oleh air darah, tetapi oleh cacing berwarna darah yang tak terhitung jumlahnya. Kepala naga besar keluar dari pilar darah. Kepala naga juga dibentuk oleh cacing-cacing itu. membuka mulutnya dan menelan jantungnya. Bola mata besar itu meraum marah dan bergegas keluar. Gelombang api berwarna darah yang menakutkan keluar dan bertarung dengan kepala naga. Pertarungan antara keduanya terlalu menakutkan. Gelombang kejut dari pertempuran saja sudah cukup untuk menghentikan langit berbintang. Jelas sekali betapa dahsyatnya pertarungan antara keduanya. Zuawan bersembunyi di kejauhan dan menyaksikan pertempuran itu. Diam-diam dia terkejut. Entah itu kepala naga atau bola mata, Zuawan bukanlah tandingan mereka. Bahkan jika itu adalah tiruan dari Devorer King, Zuawan merasa bahwa dia tidak akan mampu melawan salah satu dari mereka. Ini karena Zuawan menemukan bahwa apakah itu kepala naga atau bola mata, setiap gerakan yang mereka lakukan memiliki kekuatan yang menggemparkan. Dia terlalu familiar dengan kekuatan ini. Itu adalah kekuatan Jalan Surgawi. Sebelumnya, dia merasa malu dengan Mu Cheng Sui. Secara alami, dia sangat akrab dengan kekuatan Jalan Surgawi. Selain itu, Zuawan samar-samar menemukan bahwa mereka berdua bahkan lebih mahir menggunakan Jalan Surgawi daripada Mu Cheng Sui. Seolah-olah mereka dapat mengendalikan Jalan Surgawi seolah-olah itu adalah lengan mereka sendiri. Asteris suara mendesing. Saat kepala naga dan bola matanya sedang bertarung, sesosok tubuh yang diam-diam-diam menjulurkan kepalanya keluar dari jurang di bawah tebing. Kemudian, sosok ini datang dan pergi tanpa jejak, bergegas ke arah tertentu. Murid Zuawan menyusut. Dia langsung mengenali sosok ini. Bukankah itu sangat gemuk, Mayuji? Dia tidak tahu kapan orang ini memasuki jurang di bawah tebing. Terlebih lagi, melihat cara orang ini menjulurkan kepalanya, dia mungkin melakukan sesuatu yang memalukan di sana. Namun, orang ini benar-benar sesuatu. Dia benar-benar bisa menyelinap pergi di bawah pengawasan kepala naga dan bola mata. Mereka berdua tidak memperhatikannya sama sekali. Alasan Zuawan tidak ditemukan adalah karena dia telah bersembunyi jauh sebelumnya. Apalagi jaraknya cukup jauh dari tebing. Dapat dimengerti jika kepala naga dan bola matanya tidak memperhatikannya. Namun, lemak sialan itu telah hilang di bawah pengawasan mereka. Jelas sekali bahwa orang ini telah menggunakan metode yang tidak diketahui untuk menghindari pertarungan antara keduanya. Zuawan menahan auranya dan diam-diam mengikutinya. Dia ingin melihat kemana perginya si gendut sialan ini. 2.270 Spanduk jiwa yang kuat Mayuji sangat berhati-hati. Saat dia melarikan diri, dia telah menetapkan banyak batasan di belakangnya. Zuawan sudah menjadi master arah ilahi tingkat 8. Selain itu, pembatasan ini dibuat oleh Mayuji di menit-menit terakhir. Ada banyak celah. Zuawan sengaja mengabaikan batasan ini. Sekitar satu jam kemudian, Mayuji sampai di Monumen Pagoda. Monumen Pagoda ini berdiri di atas gurun yang tidak mencolok. Tampak persis sama dengan Monumen Pagoda di dasar Danau Sunmun. Zuawan tahu bahwa Monumen Pagoda ini mungkin merupakan arah teleportasi satu arah untuk meninggalkan tempat ini. Si gendut ini memang sangat familiar dengan tempat ini. Sepertinya ini bukan pertama kalinya dia ke sini. Zuawan mengutup dalam hatinya. dari begitu cepatnya si gendut ini datang ke sini dan menemukan Tugu Pagoda, terlihat bahwa si gendut ini bukanlah pendatang baru. Mayuji melihat sekeliling. Divine Sense-nya yang kuat menyebar seolah dia ingin memeriksa apakah ada orang di sekitarnya. Zuawan dengan cepat menyembunyikan auranya. Dia tidak ingin si gendut ini mengetahuinya. Setelah menyadari bahwa tidak ada yang aneh di sekitarnya, Mayuji bergumam pelan, saya belum pernah melihat Zuowen itu sejak saya keluar. Mungkinkah dia melarikan diri? Mayuji tidak terlalu memikirkannya. Sebaliknya, dia mulai mendobrak batasan pada Monumen Pagoda. Kali ini, Mayuji kesulitan melanggar batasan. Jelas sekali, Monumen Pagoda ini jauh lebih sulit untuk dihancurkan daripada yang dia bawa. Setelah tiga hari, Mayuji telah melanggar sebagian besar batasan. Kesuksesan sudah dekat. Namun, wajahnya berubah drastis saat dia melihat ke belakang. Ledakan. 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 Suara gemuruh terdengar dari langit di belakang Mayuji. Segera, sebuah bola mata besar datang bersiul. Di bola matanya, ada amarah yang sangat besar seolah-olah orang tuanya telah meninggal. Sialan. Orang ini meninggalkan hatinya sendiri dan mengejarku. Orang ini. Wajah Mayuji berubah jelek. Dia mengeluarkan spanduk emas dari cincin spiritualnya. Ada gambar naga emas cakar lima di spanduk itu. Ketika Zhuowen melihat gambar naga emas bercakar lima di spanduk, pupil matanya mengecil. Naga emas bercakar lima di spanduk itu sama dengan yang dia bekukan di puncak menara es. Saat spanduk emas muncul, cahaya keemasan meledak. Kemudian, naga emas bercakar lima di spanduk itu tampak hidup. Ia meraung dan menyerbu ke arah bola mata. Ledakan. Ledakan. Matanya dipenuhi amarah dan nyala api merah darah yang mengerikan keluar dari dalam pupilnya. Naga emas bercakar lima membuka mulutnya dan memuntahkan api emas yang tidak lebih lemah. Segera, seluruh wilayah luar angkasa dipenuhi dengan api berwarna merah darah dan api emas. Mereka saling terkait satu sama lain dan terus bertabrakan. Itu adalah pemandangan yang sangat menakutkan. Meskipun api emas sangat kuat, mereka masih kalah dengan api berwarna merah darah. Hanya dalam tiga napas waktu, api emas dipadamkan oleh api merah darah dan terbakar menjadi ketiadaan. Mayuji dengan dingin mendengus dan mengeluarkan spanduk besar lainnya. Spanduk ini berwarna hitam, dan ada juga ukiran binatang aneh berukuran besar di atasnya. Zuawan menatapnya, dan tatapannya menjadi lebih serius dan ragu. Apa yang tergambar di spanduk hitam itu sebenarnya adalah Raja Pemakan. Dengan penglihatan Zuawan, dia secara alami dapat mengetahui bahwa Raja Pemakan adalah orang yang tersegel di puncak Menara Es. Ketika Menara Es hancur, mayat Raja Pemakan dan Naga Emas Cakar V juga hancur dan menghilang. Namun, dua spanduk yang diambil oleh si gendut itu sebenarnya menggambar Naga Emas Cakar V dan Raja Pemakan. Sepertinya lemak itu tidak menjelaskan banyak hal di Menara Es. Zuawan juga tahu bahwa jiwa Naga Emas Cakar V dan Raja Pemakan di segel di dalam dua spanduk. Meskipun jiwa dari dua ras kuat ini belum mencapai puncaknya, mereka tetap tidak biasa. Mereka sangat kuat. Jika Zuawan menghadapi dua panji ini, kemungkinan dia dikalahkan masih sangat tinggi. Penambahan Devorer King segera menstabilkan situasi sepihak. Kekuatan gabungan Naga Emas Cakar V dan Raja Pemakan bukanlah sesuatu yang bisa ditahan oleh para pembudidaya biasa. Bola matanya sangat menakutkan. Mungkin pemilik bola mata itu adalah ahli tertinggi ketika dia masih hidup. Namun, itu hanya sekedar bola mata sekarang. Kekuatannya tidak bisa dibandingkan dengan kondisi puncaknya. Terlebih lagi, bahkan bola mata ini mampu menekan kekuatan gabungan Naga Emas Cakar V dan Raja Pemakan. Meski bisa menekan mereka, bola mata itu tidak bisa berbuat apa-apa terhadap kedua jiwa itu. Setidaknya, itu tidak bisa menghancurkan gabungan kekuatan kedua jiwa untuk saat ini. Mayuji menghela nafas lega. Dia sangat waspada terhadap bola mata misterius ini. Sekarang Naga Emas Cakar V dan Raja Pemakan mampu menahan bola mata ini, itu di luar dugaannya. Namun, dia ingat bahwa bola mata ini pernah bertarung dengan darah naga sejati sebelumnya. Seharusnya ia kehilangan banyak kekuatan dalam pertempuran itu. Oleh karena itu, kekuatan yang ditampilkannya sekarang tidak sekuat saat pertama kali keluar dari dasar tebing. Mayuji tidak lagi mempedulikan hal ini. Sebaliknya, dia fokus untuk melanggar batasan pada prasasti pagoda di depannya. Dia tahu bahwa dia tidak bisa tinggal lama di sini. Meskipun bola mata telah kehilangan banyak kekuatan dalam pertarungan dengan darah naga sejati, naga emas cakar lima dan raja pemakan saat ini berada dalam posisi yang kurang menguntungkan. Tidak lama kemudian bola mata tersebut dapat menembus kekuatan gabungan dari dua jiwa. Kedua spanduk ini adalah kartu truf terkuat si gendut. Dengan dua spanduk ini, bahkan sutian jiudeng pun mungkin tidak bisa membunuhnya. Begitu kedua spanduk ini ditembus oleh bola mata, dia tahu betul bahwa peluangnya untuk mati akan meningkat pesat. Zuawan menyaksikan semua ini dalam diam. Dia tidak keluar untuk membantu si gendut sialan ini. Dia tahu betul bahwa lemak sialan ini pasti mendapatkan sesuatu yang baik di dalam dirinya. Jika dia ingin mendapat manfaat dari lemak sialan ini, dia harus memilih waktu yang tepat. Ledakan, ledakan, ledakan. Bola matanya sangat marah. Api berwarna merah darah melonjak dan membentuk tangan api yang sangat besar. Tangan yang menyala-nyala ini terlalu besar, bahkan lebih besar dari raja pemakan dan naga emas cakar lima. Tangan yang terbakar itu menghantam dengan keras. Segera, naga emas cakar lima dan raja pemakan diledakan oleh tangan yang menyala-nyala itu. Pertahanan yang mereka buat bergetar hebat saat retakan muncul di permukaan pertahanan mereka. Mayuji juga menyadari kelainan pada pertahanannya dan wajahnya tiba-tiba berubah menjadi jelek. Dengan penglihatannya, dia secara alami dapat melihat bahwa naga emas cakar lima dan raja pemakan tidak dapat bertahan lebih lama lagi. Adapun pembatasan pada prasasti pagoda, dia memerlukan satu jam lagi untuk melanggarnya. Kedua jiwa itu tidak dapat bertahan lebih dari dua jam. Saudara Ma, apakah kamu memerlukan bantuan Suo ini? Saat Mayuji merasa kesal, suara acu-ta'acu perlahan terdengar. Mayuji menoleh dan segera melihat sesosok tubuh bergegas sejauh satu kilometer. Sosok ini sangat cepat, langsung melewati medan perang tempat bola mata itu berada dan tiba di depan Mayuji.